Heiho Pop Gengs! Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya pergi ke sebuah pulau yang tak berpenghuni? Atau pulau yang penghuninya cuma hewan semua? Nah, kali ini daftar populer akan mengulas tentang pulau-pulau yang dikuasai oleh hewan. Indonesia itu terkenal salah satunya karena pulau ini. Bahkan, Kaseto membuat karakter si Komo untuk dijadikan salah satu ikon Indonesia di tahun 90-an dulu. Pulau Komodo menjadi habitat bagi ribuan ekor Komodo, hewan dari zaman purba yang masih tersisa di planet ini. Pulau Komodo berada di sebelah barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang berjarak hanya beberapa kilometer dari Labuan Bajo. Pulau ini dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Namun, demi menjaga populasi Komodo, pulau Komodo ini akan ditutup mulai tahun depan. Nah, gitu dong. Meskipun berbahaya, Komodo itu memang harus dilindungin. Nah, kalau yang ini masih sepupuan sama Komodo nih. Pulau Biawak terletak sekitar 25 mil dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hutan bakau yang hijau menjadi rumah bagi mereka dan untuk melihatnya, tunggu sampai matahari mulai terbenam. Ratusan Biawak bakal berlarian ke pantai untuk mencari makanan. Jadi, bisa nikmatin sunset bareng Biawak. Wak, wak, wak. Nungguin senja seperti anak-anak indi gitu deh. Masih tentang senja dan hubungannya dengan kawasan Taman Nasional Komodo. Setiap hari, kamu bisa melihat ratusan kalong mulai mengepahkan sayap saat matahari udah mau tenggelam untuk mencari makan dan beraktivitas di malam hari. Perpaduan senja dan kawanan kalong alias kelelawar adalah hal yang menarik bagi wisatawan. Katanya sih menakjubkan. Ya, asal kalongnya nggak eh di atas kepala aja sih. Kalau kamu pernah dengar pulau ular hanya ada di Brazil, ternyata di Indonesia juga ada. Letaknya itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kawasan Bima. Uniknya, para penghuni pulau ular di Bima ini dianggap lebih jinak, bahkan boleh diajak main. Tapi, jangan coba-coba bawa kabur untuk dijadikan oleh-oleh ya. Soalnya, di-la-rang. Eits, ini bukan pulau yang dipenuhi kembang ya. Tapi, pulau kembang adalah pulau yang dipenuhi oleh kelompok monyet ekor panjang. Letaknya itu di kecamatan Alalak, Kabupaten Baritohkuala, Kalimantan Selatan. Banyak cerita yang menjelaskan asal-muasal tempat ini. Salah satu versi ceritanya, yaitu pulau kembang ini berasal dari kapal Cina, Low Kembang. Yang tersesat dan kemudian dihancurkan oleh orang Biaju pada tahun 1750-an, atas perintah dari Sultan Banjar. Nah, puing-puing bekas kapal tersebut lalu ditumbuhi pepohonan dan berubahlah menjadi sebuah pulau yang kemudian didiami sama sekelompok monyet. Jika kamu takut sama monyet, jangan berani-berani ke dermaga deh, soalnya kamu akan disambut oleh puluhan monyet yang minta makanan. Apakah kamu penyuka kucing? Jika iya, mungkin kamu bakal tertarik nih ke Pulau Dea-Dea yang terletak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di pulau ini, terdapat ratusan ekor kucing dari berbagai jenis. Kucing berkembang biak dengan pesat di tempat ini sejak puluhan tahun yang lalu, karena lingkungan pulau yang nyaman bagi parah kucing ini. Pasti gemesin deh ya kucing-kucingnya. Kamu pengen lihat babi-babi berenang? Ke Big Major Cay aja. Letaknya itu di antara kepulauan Bahama dan di sana ada ratusan babi yang diduga merupakan peninggalan para pelaut yang pernah terdampar di pulau tersebut. Tapi jangan terlalu mendekat ya, karena babi-babi Big Major Cay ini gak segan-segan untuk melompat ke atas kapal dan mengacaukan geladak untuk mencari makanan milik kamu. Duh, jadi penasaran nih. Ada yang inget bukit teletabis yang banyak kelincinya gak? Nah, kalau yang ini pulau kelinci di dunia nyata pop, gengs. Kelinci-kelinci tersebut termasuk ramah terhadap pengunjung. Mereka bahkan gak segan mengejar-ngejar pengunjung yang membawa makanan. Kelinci-kelinci yang tinggal di Okunoshima ini merupakan keturunan dari kelinci-kelinci yang menjadi objek eksperimen pada zaman perang dunia. Namun, sekarang mereka malah menjadi daya tarik utama pulau tersebut. Karena itu, hewan-hewan bertelinga panjang ini terlarang untuk diburu. Selama ratusan tahun, pulau yang terletak di Amerika Serikat ini dihuni oleh ratusan spesies kuda poni. Ada yang mengatakan kuda-kuda poni di sana merupakan hasil evolusi dari kuda biasa? Yang menjadi lebih pendek untuk beradaptasi dengan kondisi Pulau Esadik. Ada juga teori yang mengatakan nih, kalau kuda-kuda poni di pulau ini merupakan peninggalan dari La Galga, kapal dari Spanyol yang sempat terdampar di sana. Pulau ini disebut juga dengan nama cincin kematian. Karena ada banyak singa laut yang tinggal di sana, sehingga memancing pula hiu putih untuk memangsanya. Letaknya itu di Tuluk Falls, dekat Cape Town, kota besar di Afrika Selatan. Nah, pulau ini pernah coba ditinggali manusia pada awal abad 20, dan pada masa Peran Dunia Kedua. Tetapi, tampaknya pulau ini emang lebih cocok untuk dihuni sama singa laut. Ya iyalah, emang ada yang berani hidup sama singa laut? Namanya aja udah serem. Nah gimana, PopGengs? Setelah kamu mendengarkan ulasan tadi, kamu tertarik mengunjungi pulau yang mana nih? Terima kasih telah menonton!